Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di dapur eka Di video kali ini aku bakalan bagiin resep minuman yang seger banget Cocok banget untuk kita jadikan jualan saat ramadhan nanti ya Pastinya bakalan laris manis dan bahannya juga sederhana Yuk langsung aja kita bikin sama-sama Oke untuk langkah yang pertama disini aku siapkan panci Dan aku pakai 1 bungkus jeli rasa kelapa muda ya teman-teman Kemudian aku tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir Ini aku aduk dulu sebentar supaya nanti jelinya nggak menggumpal Kemudian aku tambahkan dengan 600 ml air Dan 1 saset santan instan Nah jika sudah ini kita aduk dulu Jika sudah rata ini jelinya akan saya masak ya hingga mendidih Nah untuk yang pertama kali mampir jangan lupa subscribe Dan nyalakan juga tombol notifikasinya Supaya kalian dapat pemberitahuan setiap aku upload resep terbaru Terima kasih Nah jika jelinya sudah mendidih seperti ini Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya ya Dan bisa kita angkat Kemudian saya akan cetak jelinya di wadah tinwall seperti ini ya Ini kita tunggu dulu hingga jelinya benar-benar set dan mengeras Nah oke ini jelinya sudah set ini sudah sekitar 1-2 jam ya teman-teman Kemudian ini langsung aja akan saya serut menggunakan serutan kelapa muda seperti ini Kita akan serut semuanya ya Kalau teman-teman mau dipotong aja juga bisa disesuaikan aja dengan selera Oke untuk langkah selanjutnya saya akan bikin untuk kuahnya Disini saya pakai 5 sendok makan gula pasir Saya tambahkan dengan creamer bubuk ini sebanyak 3 sendok makan penuh ya Kemudian saya tambahkan juga dengan bubuk pop ice rasa vanilla blue Saya pakai 3 saset ya teman-teman Saya tambahkan dengan 250 ml air panas Ini wajib pakai air panas dulu ya teman-teman Supaya nanti gula dan juga pop ice-nya itu bisa mencair dengan sempurna Supaya nggak menggumpal gitu ya Kita aduk dulu jika gulanya udah larut Selanjutnya disini saya akan tambahkan dengan pewarna makanan warna biru Sebanyak kurang lebih 3 tetes ya Lanjut saya tambahkan dengan air putih biasa Sebanyak 400-500 ml Tambahkan juga dengan es batu Untuk es batunya ini opsional ya Bisa ditambahkan bisa juga enggak Bisa juga ditambahkan di akhir nanti Kemudian tambahkan dengan serutan jeli kelapa Dan saya juga pakai 1 sendok makan biji selasi yang udah saya rendam Hingga dia mengembang Nah jika sudah ini tinggal kita aduk aja Dan disini teman-teman bisa tes rasa ya Jika dirasa kurang manis bisa disesuaikan aja Boleh ditambahkan lagi menggunakan susu kental manis Nah ini menurut saya sudah pas Untuk rasanya Ini manisnya sudah pas ya teman-teman Selanjutnya untuk pengemasan Disini saya pakai Cup es Ini ukuran 12 oz ya teman-teman Nah untuk cupnya ini Disesuaikan aja dengan harga jual Yang diinginkan ya Tinggal kita masukkan aja Semua esnya ini Ke dalam cup Satu persatu seperti ini Hingga penuh ya teman-teman Nah oke Untuk jadinya seperti ini Ini udah tinggal kita tutup aja ya Dan siap untuk dijual Nah oke Ini udah selesai semuanya Saya kemas ya teman-teman Nah untuk satu resep ini Saya menghasilkan 8 cup Ukuran 12 oz ya teman-teman Ini hasilnya cantik banget Dan pastinya menarik ya Untuk dijual Dan sekarang Saya akan cobain Untuk rasanya Dari warnanya aja Ini udah cantik banget ya Untuk rasanya Ini tuh beneran seger banget Apalagi kita sajikan Untuk takjil nanti Saat bulan puasa Ini tuh cocok banget ya teman-teman Nah oke Sekian dulu video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jika kalian suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya